Sosialisasi Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, diikuti 25 delegasi dari Partai Politik, Forkopimda, Perwakilan Ormas dan instansi terkait. Sedikitnya tiga masalah krusial menjadi pokok pembahasan dalam sosialisasi. Mulai dari penyelenggaraan pemilu, banyaknya peraturan baru dari KPU Pusat, dan pemahaman masyarakat tentang proses pencalonan bupati dan wakil bupati, baik pencalonan lewat parpol, calon perseorangan dan atau calon tunggal. Yang paling besar adalah kita sosialisasi. Dari ini kita pertama sekali mengadakan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, terutama partai politik, LSN, para wartawan, pemangku kepentingan, SKPD, ini menjadi tertentu, sehingga akan tahu apa yang dihadapi oleh pemilihan, yang dikatakan oleh pemilihan, dan wakil bupati di KPU. Sayangnya, sosialisasi kali ini hanya menyisir pemangku kebijakan, belum merata hingga kalangan masyarakat luas, seperti kelompok pemilih pemula, yang merupakan kelompok mayoritas di mana selama ini minim partisipasi. Sosialisasi pilkada akhirnya dikebut, setelah dana pilkada senilai lebih dari 41 miliar rupiah baru turun, di mana sebelumnya pencairan dana tersebut sempat mundur hingga selama sebulan. Dari Probolinggo Jawa Timur, Tim Reportase TV melaporkan.